Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta tanaman Jumpa lagi dengan channel Bunda Ideal Islami Hari ini saya akan sharing Tanaman Alokasia Silver Dragon Saya yang terserang hama kutu putih Dan caraku mengatasinya Tanaman ini mempunyai warna daun yang eksotis Yaitu perak atau silver seperti ini Hama kutu putih salah satu penyebab kerusakan tanaman Alokasia Jenis hama ini dapat mengancam bertumbuhan tanaman Seperti mampu merusak keindahan dan menyerap nutrisi pada tanaman Untuk penanganan bisa secara kimiawi atau organik Namun kalau saya pilih penanganan secara organik Dari bahan-bahan organik yang tidak memiliki efek samping Yang bisa membahayakan tanaman Sahabat pecinta tanaman Ini penampakan hama kutu putih Yang menempel pada bunga Alokasia Silver Dragon Penampakannya seperti ini Sangat ganas Tanaman bisa mati kalau hama dibiarkan Seperti ini Kalau kita lihat dekat Bukan hanya pada bunga Tetapi di balik daun Juga banyak hama kutu putihnya Di balik daun-daun dan juga di tangkai daunnya Kita harus teliti Kita harus cek Di belakang yang tidak terlihat Kita tidak melihat Kalau kita tidak membuka Lembaran daun demi daun Kita cek secara berkala Tanaman kita Sehingga apabila ada hama Yang ngumpet Di antara daun-daun Atau batang Kita bisa melihat Dan bisa langsung mengatasinya Tidak pakai lama Tips pengendalian hama Yang sering saya lakukan Apabila belum terlalu banyak hama Yang menempel pada tanaman Biasanya Aku buang Atau aku bersihkan Satu persatu Memakai tangan saya Terus aku pencet Aku pencet Buang sampai bersih Harus perlahan Dan hati-hati Tidak kalah kita Membersihkannya Karena Daun Alucasia Silver Dragon ini Rawan patah Ini di permukaan daun Juga tampak Hama kutu putih Kelihatan Ini nanti Kita bersihkan Kita buang Kita cek Begitu Satu persatu Kita cari Dimana Hama kutu putih Itu bersembunyi Pada tanaman Alucasia ini Hama yang paling banyak Terdapat pada Bunganya Ini Bunganya Akan aku buang Saja Aku potek Ini ya Hati-hati Sampai dia Si hama ini Pada jatuh Ini kita lihat Banyak sekali Ngeri Ngeliatnya ya Itu kita Kruh saja Biar mati semuanya Baru kita buang Aku yakin banget Kalau bukan Penghobi Tanaman Pasti Tidak akan berani Ngeliat binatang Kayak gini Apalagi Megang Ngeliat aja Tidak berani Pasti akan Merasa ngeri Gigu Dan takut Ayo Benar gak Aku aja Dan ini Penampakan Hama kutu putih Yang ada Di balik daun Dan penanggulangan Hama yang berikutnya Yang biasa Aku lakukan Itu Cuci bersih Menggunakan Cairan sabun Pencuci piring Kira-kira 3 tetes Untuk 3 atau 4 liter air Dengan Menggunakan Spon Yang lembut Kita usapkan Pada permukaan Daun Dan batang Sahabat Pecinta Tanaman Cara Aku Membasmi Hama kutu putih Yang berikutnya Biasanya Aku semprot Dengan Ramuan Irisan Bawang putih Kira-kira 5 siung Bawang putih Kemudian Segenggam Tembakau Dan Sabun Dan sabun Cuci piring Kira-kira 1 sendok makan Itu dicampur Jadi 1 Direndam Dalam 5 liter air Selama Semalaman Kemudian Saring Dan larutkan Kembali Ramuan Kedalam 15 liter air Semprotkan Ketanaman Yang terkena Hama Hingga Merata Dan Biasanya Ini aku Lakukan Kembasmian Hama Seperti ini Disemprot Setiap Pagi hari Secara Rutin Sampai Hamanya Benar-benar Bersih Dan Tidak ada Lagi Menempel Di Tanaman Kesayangan Kita Ini Ini Alucasia Silver Dragon Sudah Selesai Dicuci Dan Rugi Satu Ini Tadi Saat Mencuci Aku Balik Daunnya Terlalu Keras Terlalu Pencang Jadi Dia potek Ini Tangkainya Patah Satu Daun Memang Daun Alucasia Ini Sangat Riskan Sensitive Dia Jadi Kita Megangnya Harus Hati-hati Sekali Takutnya Kayak Gini Sayang Banget Kan Daun Yang Kita Selalu Tunggu-tunggu Munculnya Ketika Sudah Bagus Melah Potek Ini Aku Betadine Kas Yang Patah Tadi Biar Kering Biar Lukanya Kering Dan Ini Ada Yang Sudah Tumbuh Anakan Baru Ini Aku Ambil Saja Nanti Aku Tanam Di pot Yang Beda Lagi Ini Karena Ini Sudah Terlalu Rimun Potnya Kecil Jadi Anakanya Aku Ambil Aku Pisahin Aku Tanam Di pot Yang Terpisah Sahabat Pecinta Tanaman Sampai Disini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Para Sahabat Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Sehat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh